oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa di buray channel bersama saya Bang Ajai kali ini kita mancing di tempat yang ekstrim pancing kita tersangkut oke ini ini parah sekali ini kalau kita pasakan pajak kita bisa pecah sepatah kan karena pun ini jorong kita udah diserot nggak mungkin pecah tapi bisa ada peluang ini patah terutama krim daripada teman-teman rugi jorongnya patah lebih baik kita rugi benang atau kail jadi kita sampai padahal kita jangan ke tenang tarik lepas lima atau file bisa penang tarik sehingga nggak bisa diurai parah ini ada sekitar dua atau tiga ruas yang macet kalau teman-teman mengalami hal seperti ini nggak usah panik ya kan kita ada cara mengatasi hal seperti ini cara saya mengatasi jorong kegek yang macet seperti ini kita cari alat bantu yang bisa kita bisa kita pergunakan ini seperti batu atau bekas corak rata ini bisa dipakai oke guys ini caranya mengatasi jorong kegek yang macet yang kita angkat kalau misalnya kita bisa bisa mengulangi buat bekal kali ini mengatasi jorong kegek yang macet dibagian tengah sini di tengah 1,2,3 ruas caranya seperti ini yang 3 ruas ini kita keluarin wajah file 4 menemak oke sepod seperti ini sepod seperti ini kita mau kita macet dan mengatasi akar bantu yang rata oke Jadi hanya tinggal 1,2,3 ruas yang macet ini caranya mengatasi lebih mudah daripada tadi ini caranya bisa berkali-kali kalau misalnya belum sudah lepas bisa berkali-kali kita lihat kita lepas satu-satu kita keluarkan dulu ya caranya harus seperti ini agar tidak rusak oke kita lakukan seperti hal yang sama oke selanjutnya oke dulu kena kita keluarin juga oke lalu tinggal dua luas ini cara sama oke 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 semua ini adalah cara saya ini untuk mengatasi luas joran tegak yang macet baik yang macet di ujung ataupun di tengah juga dengan cara saya seperti ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua jangan lupa like share dan subnet salam dari saya bagi bagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati